Pada hari Rabu sore kemarin, Saudara, waktu Indonesia Tengah, Presiden Jokowi Dodo resmi menutup KTT G20 di Nusa Dua, Bali. Bersama dengan ini, Presiden Jokowi juga menyerahkan presidensi G20 ke India. Dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. Terima kasih dan Palu kepemimpinan saya serahkan kepada India. Resmi sudah Presidensi Indonesia di KTT G20 di Bali. Penutupan dipimpin oleh Presiden Jokowi di Nusa Dua, Bali, sekaligus menyerahkan presidensi G20 ke India. Penyerahan ditandai dengan penyerahan Palu Sidang kepada Perdana Menteri India Narendra Modi untuk penyelenggaraan G20 tahun 2023. Sebelum menutup KTT G20, Presiden Jokowi Dodo membacakan kesepakatan yang dicapai di KTT G20 dalam deklarasi pemimpin G20 Bali. Deklarasi berisi 52 paragraf, salah satunya menyinggung inovasi digital pada sistem pangan dan agrikultur, serta pemetaan kerawanan pangat. Kesepakatan lain yang juga menyita perhatian dunia adalah ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Presiden Jokowi Dodo menyebut, anggota G20 mengutuk perang yang turut memperburuk perekonomian global. Paragraf yang sangat diperdebatkan itu memang hanya satu, satu paragraf saja, yaitu penyikapan terhadap perang di Ukraina. Sampai tengah malam kita berbicara mengenai ini, dan akhirnya deklarasi Bali dicapai melalui konsensus. Kami menyepakati bahwa perang berdampak negatif pada ekonomi global, kira-kira itu. Kemudian, pemulihan ekonomi global juga tidak akan tercapai tanpa perdamian. Oleh sebab itu, di pembukaan saya sampaikan, saya menyuruhkan agar perang dihentikan. Ya, deklarasi ini dinilai merupakan capaian memuaskan di tengah ketegangan geopolitik dunia. Kepulangan para pemimpin dunia ke negara masing-masing hari ini pun diikuti harapan agar kesepakatan benar-benar terlaksana dan bukan janji semata. Ting Liputan, Pompas TV, Nusa Dua, Bali. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Terima kasih telah menonton!